Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Pertama kali yang terucap dari mulut dan hatinya adalah doa Doa suci untuk memohon segala kemudahan, kelancaran dan keberhasilan atas setiap usahanya Entah kapan doa itu akan terjawab, tidak ada yang tahu misteri ilahi Yang dia tahu adalah terus bekerja dengan penuh semangat dan keyakinan Tuhan akan selalu melihat hamba-hambanya yang sedang berusaha Dan akan semakin sayang terhadap orang yang tanpa mengeluh dalam menghadapi kerasnya pekerjaan Anugerah pasti akan datang menjawab setiap usahamu seiring dengan berjalannya waktu Niatkan saja dalam sunyinya malam untuk terus bekerja yang dapat memberikan manfaat untuk banyak orang Insya Allah Tuhan akan selalu merestui usahamu, pasti akan kau petik buah dari pekerjaanmu Ketika orang lain melihat seorang petani selalu terbawa perasaan haru dan kasihan Tetapi tanpa kau sadari, mereka adalah pekerja keras yang penuh dengan kesabaran dan keikhlasan Hatinya lembut untuk dapat menyayangi tanaman Fikirannya tajam untuk dapat memahami kebutuhan tanaman yang tak dapat bicara menyampaikan Fikiran, hati, dan perasaannya menyatu dalam pribadi yang mandiri Bersahaja, sederhana, tetapi mempunyai kekuatan Engkolah yang sesungguhnya pahlawan Ya, petani adalah pahlawan pangan Apa jadinya negeri ini tanpa seorang petani Orang-orang mandiri yang selalu bekerja dalam kesendirian untuk mencukupi kebutuhan banyak orang Sungguh mulia pekerjaanmu, wahai petani Kubejamkan mata, memberi penghormatan kepadamu dengan hati Karena tidak akan pernah cukup dengan kata-kata Hari ini kita akan mengedukasi bagaimana pengolahan lahan bekas capek Untuk kita gunakan untuk budidaya tanaman capek berikutnya Yang pertama adalah penggunaan pupuk kandang Dalam bedengan 100 meter kita pakai satu bak viar kotoran dari sapi Kita taburkan di bedengan bro Seperti ini Kemudian yang kedua Pemakaian kapur dolomit atau kapur pertanian Dalam bedengan 100 meter kita pakai 50 kilo Kemudian yang ketiga Setelah kapur dolomit tertabur Pemakaian pupuk toko atau pupuk kimia Kita pakai NPK Gold dari DGW Komposisi 16, 10, dan 18 Dalam bedengan 100 meter kita pakai 6 kilo Kita taburkan bro tipis-tipis dulu Kita taburkan bro tipis-tipis dulu Setelah semua komponen sudah tertabur di bedengan Sekarang kita proses pengadukan Sekalian dengan pencangkulan bedengan bro seperti ini Terima kasih telah menonton! Pengadukan sudah selesai bro Kita rapikan kembali bedenganya sebelum penutupan mursa Terima kasih telah menonton! Kemudian sebelum penutupan mursa adalah pemberian humic acid atau asam humat Pada kesempatan kali ini saya memakai hara super Kandungan 17,7% Dalam alat kocor ini kita pakai 2 gelas minum Jadi tujuan pemberian humic acid disini adalah untuk memperbaiki kesuburan tanah Kita campurkan dengan air bro Kita siramkan bro humic acid ini ke bedengan Seperti ini ya Setelah kita siram dengan air humic acid atau asam humat Bedengan kita tutup kembali Seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!